assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya ratu dalam acara salam pramuka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka Jota Juti Festival 2 kembali menghadirkan kejutan kali ini ada sebanyak 25 penyanyi muda yang berbakat siap menguji kemampuan vokal mereka dengan dalam ajang lomba solo singer mereka akan bersaing memperebutkan gelar juara dengan hadiah-hadiah yang menarik lomba ini diselenggarakan pada tanggal 19-20 Oktober 2024 ini akan menjadi salah satu rangkaian acara yang paling dinantikan oleh para peserta lomba para peserta juga akan menampilkan penampilan terbaik mereka dihadapan para dewan juri yang kompeten perkenalkan nama saya Florencia saya disini sebagai penyelenggara dan saya mohon kita dari titik awal kreatif yang kebetulan sebagai penyelenggara acara lomba karaoke anak season 1 pada hari ini di Jogar Kujang Cafe dimana kegiatan kita hari ini itu adalah pengen menyaring bakat-bakat dari anak-anak sesuai dengan kategorinya masing-masing kita bagi dengan umur dan kita pun berharap untuk melahirkan bakat-bakat baru talenta baru yang benar-benar sekarang sudah mulai agak menghilang ya semoga saja untuk kedepannya semakin banyak talenta-talenta yang muncul dengan adanya acara seperti ini oke sekian terima kasih dari kami awal kreatif ya saya Mohan dan ini Ibu Flo sampai ketemu lagi di event selanjutnya terima kasih season 2 sampai ketemu ya oke thank you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya Bu Andri selaku Ketua Komiti Alia.com yang ke-8 Alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan kegiatan Alia.com selama 3 hari tanggal 19, tanggal 20, dan tanggal 26 kegiatan Alia.com yang ke-8 ini diikuti oleh 106 sekolah, 3 dojo, dan 1.937 peserta Alhamdulillah hari ini sudah diumumkan pemenang selamat pada para pemenang semoga apa yang kalian sudah usahakan mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah dan yang belum berhasil semoga kita bisa bertemu lagi nanti di acara alia.com selanjutnya di tahun 2026 selamat semuanya anak-anak hebat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka perkenalkan nama saya Altira Rizkiya Putri dan Kak Rini Listari mau nanya nih Kak, bagaimana pendapat kakak atas kegiatan ini? ini 9scot 2 ya 9scot 2 karena kegiatannya baru yang kedua jadi kita beri nama 9scot 2 untuk kali ini panitia luar biasa ya mempersiapkannya dari mulai perencanaan sampai kemarin pelaksanaan pelaksanaan 2 hari ini dan ditutup hari ini dan luar biasa ternyata menghasilkan yang peserta-peserta yang berbakat sesuai dengan temanya sih inovatif dan kreatif aduh luar biasa memuaskan apakah ada kendala atau miskom nih Kak? kalau kendala sih pasti ada ya ya terutama harapannya sih kemarin lebih banyak lagi gitu ya tetapi mungkin karena waktu dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kegiatan di kota Bogor ini jadi tidak seperti harapan tapi sudah cukup sih cukup banyak pesertanya harapan kakak di 9scot 3 ini apa? 9scot 3 kita akan berusaha lebih banyak lagi untuk pesertanya karena ini 9scot 3 nanti akan lebih menciptakan lebih banyak lagi dan pemenang-pemenangnya juga yang benar-benar luar biasa karena untuk kegiatan ini sertifikatnya pasti akan bisa dipakai untuk jenjang selanjutnya untuk yang SD kan akan masuk ke SMP ini pasti bisa dipakai dan untuk yang SMP akan masuk SMA dan berusaha sih pengennya harapannya hasil dari 9scot 3 nanti masuknya ke SMA 9 karena kita sudah benar menyaring nih yang luar biasa berbakatnya di bidang pramuka motivasi kakak apa nih? motivasinya ya ya hidup adalah harapan jadi tanamkan dulu harapan nah setelah itu berjuang untuk mempertahankan dan menghasilkan sesuatu yang nyata jadi berjuang tetap selamanya terima kasih kak waktunya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pramuka Banyak yang mungkin mungkin juga sudah lupa apalagi generasi-generasi atau generasi kita juga mungkin banyak yang terlupakan bahwasannya Indonesia itu dibangun landasan fondasinya dari berkumpulnya para pemuda 1928 dulu nah itulah makna hari ini yang digelorakan di kota Bogor untuk konteks kota Bogor maka kota Bogor dimana para pemudanya ini hampir maaf ya kalau saya sebut pemuda itu berarti usia-usia 40 ke bawah itu usia mendominasi komposisi penduduk di kota Bogor dan juga Jawa Barat sebetulnya 65 persen hampir 70 persen adalah generasi muda itu adalah customer pelayanan publik kita oleh karenanya tentu segala sesuatu yang kita lakukan di kota Bogor harus memperhatikan komposisi ini dan dikaitkan dengan itu maka kita harus bicara karakter dalam kebijakan policy making kan kalau kita melaksanakan kebijakan publik itu harus kita mengetahui kondisi telat salah satu kondisi yang harus diketahui karakter dari yang akan kita layani nah yang kita layani kalau 70 persen anak-anak muda maka kita juga harus dengan cara metode terus target target indikator berhasilannya juga harus ditujukan sebagian besar lebih berpihak kepada para pemuda yang lebih banyak tadi nah itu yang harus dipahami oleh pengkot Bogor kejian wali kota sampai ke bawah bahwa customer kita sebagian besar lebih banyak karena para pemuda meskipun kelihatan di lapangan mungkin yang peduli-peduli yang tua-tua tapi mereka ini pemilih semua mereka ini harus kita layani masalahnya kan ada tawuran sama geng motor ya itu dia makanya nah salah satu kan kalau ciri khasnya anak-anak muda ini kan dengan semangat tinggi energi tinggi mencari jati diri dan lain sebagainya pasti ujung-ujungnya adalah konflik emosional dan seperti tawuran motor-motor saya kira di semua kota ada tapi di kota Bogor kita terus berkoordinasi dengan semua stakeholder apakah di stik di sekolah-sekolah terus bersosialisasikan kemudian juga kepolisian terus mengadakan tindakan-tindakan dan juga masuk ke sekolah-sekolah ada razi ada lain sebagainya mudah-mudahan hidup kurang tantangannya apa? yang saya lakukan adalah saya harus berbicara dengan Bupati PJ Bupati Kabupaten Bogor kemudian dengan Cepok kemudian dengan Cianjur yang berbatasan kenapa? karena ternyata yang ngumpul di kota Bogor ini bukan dari kita banyak yang dari luar tapi berkumpulnya tengah malam dini hari di kita di kota Bogor nah ini kan memerlukan adanya tidak hanya represif di tengah kota Bogor ketika kejadian tapi pencegahannya harus sejak dari sumbernya yaitu dari Kabupaten-Kabupaten Tenaga kita jadi itu yang menjadi perhatian kita jadi tugasnya Pak Kapolres menindak di dalam kemudian juga mungkin berkoordinasi dengan kepolisian sekitar saya juga akan berkoordinasi dengan kota Kabupaten para pemuda dalam rangka peringatan hari Sumpah Pemuda ke-96 2024 ini saya mengajak untuk lebih terus meningkatkan kapasitas kompetensi passion sesuai dengan semangatnya passionnya di mana dan berkontribusi kepada pembangunan salah satu yang paling utama yang terdekat sekarang berpartisipasilah di dalam pilkada karena itu langkah kecil pertama para pemuda berkontribusi kepada pembangunan daerah dengan memilih dan ikut membangun kurang lebih begitu dan juga jangan mengedepankan hal-hal yang negatif-negatif seperti tawuran tadi dan lain sebagainya mari kita yang positif sajalah berbagai organisasi event berkumpul untuk mengadakan usaha-usaha startup dan lain sebagainya saya kira itu lebih positif banyak disini saluran oke teman-teman TV Pramuka cukup sampai disini salam Pramuka hari ini saya Ratu kami tundur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Pramuka selamat menikmati